Hai yang membuang bayi terus ketangkap karena masukkan mobil itu banyaklah itu pokoknya jadi buat adik-adik yang terutama ingin ke Jepang kalian harus mempersiapkan diri terus juga jaga nama baik Indonesia yang di sini jangan sampai hal-hal yang kemarin-kemarin itu terjadi lagi kita harus memberikan contoh supaya nanti kedepannya nama Indonesia itu tidak buruk di Jepang yo Oh ayo minasang selamat datang lagi di channel YouTube Edi Penny jadi hari ini aku kerjanya kerja malam ya terus ini pagi-pagi aku jalan-jalan karena jarang-jarang banget suasana cerah seperti ini kondisinya panas lumayan jadi pagi-pagi hari ini aku awali hari dengan jalan-jalan pagi ya ini aku tunjukin kamera depannya ya Nah jadi seperti ini guys hari ini cerah banget cerah banget jadi aku jalan-jalan kondisinya seperti ini ya kalau di Jepang pagi-pagi kalau cerah ya ini sebenarnya masih dingin banget tapi karena cahaya mataharinya terang banget cerah jadi ya lumayan sedikit hangat lah lumayan ini kita blok kanan ya karena kalau ke depan nanti sampai kuburan lagi kuburan lagi mana tadi cahaya mataharinya nah akhirnya kena cahaya mataharinya soalnya tadi kita blok sini balik lagi ah ini cahayanya kurang kita jalan kesana yang caranya terang ya oke jadi aku masuk ke pembahasan video ya sambil jalan-jalan pagi ini jadi seperti yang di judul disini akan aku bahas tentang berita-berita viral yang kemarin ya sebenarnya kejadian yang menimpa orang-orang di Jepang eh bukan orang di Jepang orang Indonesia yang ada di Jepang itu banyak banget yang viral-viral kemarin tapi nggak aku angkat di video YouTube aku dimen aja karena kenapa menurut video-video ku yang sebelumnya itu aku kan sering ngebahas tentang yang viral-viral di Jepang ya aku ya untuk saat ini nggak melanjutin kenapa? karena ya ya kasian juga orang walaupun mereka berbuat hal yang mempermalukan Indonesia disini tapi ya aku juga nggak mau menyebar luaskan berita yang meng-expose mereka ya jadi nggak aku upload tapi disini aku nggak akan ngebahas berita apa-apa aja tapi mungkin kalian udah tahu seperti yang ngebang bayi terus ketangkap karena masukkan mobil itu banyak lah itu pokoknya nah jadi di video kali ini aku mau ingetin ke teman-teman yang mau berangkat ke Jepang itu kalian harus siapin diri dengan baik jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang seperti itu ya oke aku tak duduk dulu ya biar enak nanti disini aja kali ya tapi lumayan lah buat berjemur oke aku lanjutin ya lanjut pembahasan tadi ya jadi buat adik-adik yang terutama ingin ke Jepang kalian harus itu namanya mempersiapkan diri terus juga jaga nama baik nama baik Indonesia yang disini jangan sampai hal-hal yang kemarin-kemarin itu terjadi lagi kita harus memberikan contoh supaya nanti ke depannya nama Indonesia itu tidak buruk di Jepang sebenarnya cuma kelakuan oklum-oklum yang perorangan seperti itu tuh tidak terlalu mempengaruhi tapi secara biasa langsung itu membuat kita buruk ya untuk kita tentunya di sini aku nggak mau apa namanya ya nggak ingin menjudge atau gimana-gimana tapi aku cuma mau bercerita aja sambil jalan-jalan pagi ini supaya kita bersama-sama bisa merenungkan hal ini bareng-bareng ya mungkin itu aja ya pembahasan tentang yang viral-viral kemarin terus disini aku juga mau ngajak nanti kalian lihat ini ya kuburan di depanku ini supaya kalian nggak bosen nonton videoku yang aku cuma ngomong terus dan sebagainya jadi aku akan tambahin sedikit insight di video kali ini nunjukin suasana pagi di Jepang bagus banget guys itu tadi ada suara burung-burung kalian denger kan? nah jadi seperti ini guys suasana komplek perumahan di apartemenku kok apartemen gaya amat? apa tuh ya? kos-kosan disini ada kuburan kuburan Jepang tuh seperti ini guys seperti ini kuburannya kuburannya ini cuma simbol aja kalau mayatnya sih dibakar terus abunya dibuang itu cuma simbol-simbol kuburan jadi disini nggak ada mayat jadi nggak ada hantu disini nah seperti ini ini rumah rumah kuno di Jepang ini yang ini ya terus yang itu juga kuno ini jam sekitar jam berapa ya? tadi aku keluar jam lapanan jam lapan seperti ini sepi guys nggak ada orang sama sekali kalau di Indonesia pastinya ada tukang jual sayur keliling ya kan? kalau disini nggak ada guys kalau mau belanja ya harus ke supermarket nggak ada disini kalau di depan rumah jualan gitu nggak ada disini kalian bisa lihat sendiri seperti ini sepi sepi tapi di Jepang tuh enaknya itu walaupun komplek perumahan ataupun pedesaan itu semuanya di asfal bagus kayak gini beda kalau Indonesia ini kita sampai di perempatan untuk arah hapataku lurus jadi untuk video hari ini ini aku lanjutin dengan vlog kayak gini nanti akhir video kita sampai di rumahku ya jadi kalian bisa lihat juga kita lurus tuh hawannya bagus banget ya seperti ini disana ada anak berangkat sekolah tapi jauh banget aku mau ngejar itu ada buru gaka guys kelihatan nggak oke mungkin aku akhiri aja ya videonya ya ini aku akhiri nanti pas aku sampai hapatau aja ya nah ini ini ada pertigaan ini patahku itu arah kanan belok kanan sambil ngecek stabilisir kamera ya karena jalan kaki dari tadi tuh udah sampai nih ini udah sampai jadi aku akhiri ya jadi aku akhiri ya